Hai, welcome back to my channel. Kali ini gue mau bikin tutorial pake produk keluaran terbaru dari Makeover, yaitu set yang Beauty and the Beast-nya. Setau gue sih ya, ini udah bisa dibeli di counternya Makeover dan beberapa online store yang jual juga. Pokoknya lo dapet kotak kayak gini, bentuknya kayak buku dan ada talinya, dan ini gambar bell-nya. Terus lo juga dapet pouch-nya, Beauty and the Beast kayak gini, ini gede banget sih, muat banyak banget, I love this. Dan di dalam setnya lo dapet 3 produk. Yang pertama ada eyeshadow palette terbaru dari Makeover, ini yang The Nudes-nya. Tapi sebenernya mereka ngeluarin 2 palette, jadi ada yang Nudes, ada yang Smoky. Gue sih dapetnya yang Nudes, dan gue nggak tau lo bisa milih atau nggak, kalau lo beli lo mau pilih yang Nudes atau yang Smoky-nya, I'm not sure about that. Udah pernah gue pake sih dua-duanya, so I kinda already have my initial thoughts about them, but I'm just gonna use it again. Dan dari kit-nya ini lo juga bakal dapet blush on, gue dapet yang nomor 03, namanya Promiscuous Peach. Dan yang terakhir lo juga bakal dapet lipstick-nya, ini Ultra High Matte Lipstick nomor 05, namanya Champagne Rose. So those are the products that we're gonna use today, sama beberapa produk makeover yang udah biasa juga gue pake. So let's jump right in. Gue mau langsung ke eyeshadow-nya aja, karena alis udah jadi, gue nggak punya pensil alisnya makeover, jadi gue pake apa aja yang gue punya. Pertama, gue mau pake palette yang Nudes-nya ini, ini ada item matte-nya, dan warnanya juga cantik-cantik, netral semua. Pigmentasi juga oke banget menurut gue, terutama yang shimmer-shimmernya, tapi yang matte juga bagus. But if you ask me, gue jauh lebih suka yang shimmer-nya daripada yang matte-nya, karena kayak lebih pigmented dan lebih creamy gitu eyeshadow-nya. That's just my opinion, but they're not bad actually, cuma ada beberapa warna yang lebih pigmented aja dibanding yang lainnya. Seperti yang gue bilang, ada matte hitam-nya, ini juga pigmented hitam gitu. Buat fallout-nya sebenernya ada, cuma nggak terlalu banyak. So I would say they're a very decent palette, they're not amazing, gue nggak jatuh cinta parah gitu sama palette ini, cuma they're okay, you know what I mean? Apalagi kalau buat beginner, mungkin lo bakal suka banget mainan sama palette ini, karena warnanya netral semua. Dan produk lokal dan murah banget, lo bisa beli di mana-mana, counternya makeover kan super banyak, kayak tiap 5 meter lo liat makeover nggak sih? Cee lebay. Buat yang smoky-nya juga sama, dia ada ungu dan ada birunya, pigmented juga. If you know me, tentunya gue lebih suka palette yang smoky daripada yang nudes-nya, kayak lebih seru aja warnanya. Tapi gue tetep bakal coba bikin sesuatu yang lebih natural, lebih santai, karena temanya adalah mau bikin makeup-nya si Belle, Princess Belle dari Beauty and the Beast. Can't believe I just said that. Don't get me wrong ya, gue suka banget Beauty and the Beast dari dulu, itu satu-satunya Disney movie yang gue suka banget. Tapi yang gue suka adalah The Beast-nya, bukan si Belle-nya ini. I literally had the biggest crush on him. Pas gue masih kecil, beneran naksir parah sama dia, nonton itu mulu tiap pulang sekolah. So clearly there's something wrong with me dari kecil. But I think I'm okay now. I think. Tapi karena produk makeover-nya lebih ke natural-natural gitu, so we're gonna do something natural today. Si Belle-nya juga emang makeup-nya kayak natural-natural gitu nggak sih? Si Putri Solo itu, gue nggak pernah merhatiin makeup-nya sih. So the first thing I'm gonna use adalah yang warna Gold Shimmery ini buat di seluruh kelopaknya. Ditemplok-in aja di seluruh kelopak. As you can see, pigmentasinya oke banget. Mungkin bakal lebih intense lagi kalau lo basahin brush-nya atau lo aplikasiin pake tangan, but I don't like doing either one of those. Jadi gue pake brush aja, ini Sigma E55. Dan gue kasih juga di seluruh bawah matanya. Kalau eyeshadow-nya terlalu ke bawah, nggak usah dipikirin sekarang, karena nanti bisa dibersihin pake concealer. Santai aja bro. Buat di luarnya, gue mau kasih warna coklat tua ini. Ini matte ya coklat tuanya, gue taro di bagian luarnya. Gue taro juga di bawah mata, di bagian luarnya aja. Ini brush-nya Lamica, nanti gue taro semuanya di description box. Terus di-blend warna coklatnya, dibawa ke crease sedikit. Bawahnya juga, ini pake brush-nya Elf Contour Brush. Tadi gue lupa bilang ya, kalau di palette-nya ada brush-nya dual-ended gini, satu brush pipi dan satu kayak buat alis gitu yang agak angled tapi tipis. Kali ini gue mau pake brush-nya yang ini, yang ujungnya kayak gini, gue pake warna hitam matte ini. Abis itu pake ujung satunya deh, coba buat nge-blend yang warna hitamnya tadi. Gak apa-apa kok, brush-nya masih bisa dipake banget. Dia alus dan kayaknya sintetik deh, keliatannya sih sintetik. So I love this. Kayaknya gue gak jadi pake yang smoky-nya. Tadinya gue mau pake sesuatu dari palette ini buat inner corner, tapi yang ada cuma silver doang. So I think that's not really natural. Jadi gue mau pake warna gold-nya aja, dari palette yang nude. Yang shimmer dan warnanya paling muda ini. Dan ini brush-nya Sigma E30. Dan gue mau pake warna coklat yang di tengah-tengah ini buat di crease-nya. Brush-nya Sigma E25, ini gue taro aja di bagian crease-nya pelan-pelan aja. Si Belle tuh kayaknya gak pake liner hitam di waterline, gak asik banget ya dia. Padahal gue udah siap-siap makeover blackjack, bangke. Tapi kayaknya dia pake liner warna nude atau putih, gak tau sih gue asal ngomong aja. Jadi gue mau pake liner dari makeover juga, yang namanya nude slick. Dia warnanya nude gitu, dan emang mata gue agak merah. So I kinda need this. Setelah gue google, kayaknya dia pake liner di bagian atasnya deh. Kayak semacam winged liner gitu. So I'm gonna do that, dan bikin mata satunya, and then I'll be back. Matanya udah jadi, dan gue udah pake foundation juga. Gue pake yang dari makeover, dan bedaknya juga dari makeover, seperti biasa. Sekarang yang mau gue pake adalah bronzer. Gue pake dari makeover, yang mana ya bronzer yang biasa gue pake? Ini ya, warna ini. Taruh di seluruh muka kayak biasa, gue pake brush-nya Real Techniques, yang powder brush. Buat contouring, gue mau pake dari palette yang sama. Gue mau campur warna ini, yang paling gelap, sama yang ini. Gue pake brush-nya Sigma yang F40. Gue taruh di bawah tulang pipi, sama dahi, sama bawah dagu. Contour hidung juga sih, sedikit aja. Ya kalo lo mau banyak, gak apa-apa. Karep mu, wes lah. Mari ngono. Gue mau pake blush ini, yang dari kit-nya tadi. Ini again, nomor tiga, namanya Promiscuous Peach. Ini kagak ada shimmer-nya, jadi dia matte. Gue taruh di pipi sedikit, dan gue bawa ke belakang. Ini brush-nya Real Techniques, yang namanya udah ngelupas. Jadi nanti gue taruh di bawah aja. Gue harus cari tau dulu namanya apa. Ini blush-nya kok bagus sih, makeover. Gue baru pertama ya nyoba blush-nya makeover. I like this. Gak terlalu intense gitu, jadi gampang banget di build up. Gak ada highlighter, kayaknya si Belle juga gak pake highlighter gak sih? Zaman dulu belum ada highlighter mungkin. Jadi sekarang langsung ke lipstick-nya. Again, ini Ultra High Matte Lipstick, nomor lima, namanya Champagne Rose. Warnanya kayaknya agak pink gitu. Oh my god, ini cantik banget. So I'm gonna use this all over the lip. Gue dari dulu emang udah suka banget sama teksturnya lipstick ini. So I think I found my new favorite. And this is the final look. I have to say I like this, biarpun ini bukan sesuatu yang biasanya gue bikin. Karena ini terlalu unyu buat gue. Kalo lo tipe cewek kayak gue, aka cewek yang kekurangan estrogen, you would know what I mean. So this is not something that I'm usually into, tapi I have to admit this kind of looks nice. Kayak keliatan lebih ringan dan lebih simple aja sih menurut gue. Gue kagak bakal bisa mirip Belle ya, muka dia kayak mawar, muka gue kayak payung. So that's never gonna happen. Intinya gue nge-review eyeshadownya aja, karena kalian emang udah banyak banget yang request. So again, I would highly recommend this kalo lo beginner. Dan brush-nya ternyata berguna juga. Jadi kalo lo beginner yang belum punya brush sama sekali, this could be a really nice place to start. Gue suka merekomendasikan palette yang berbeda-beda, karena menurut gue kebutuhan tiap orang bisa beda-beda banget. Lo bisa beginner tapi lo suka yang natural, lo bisa beginner tapi lo suka yang smoky, lo bisa udah jago banget tapi lo sukanya ini itu. So I can't really recommend one palette for everyone. Makanya kalo kalian nanya palette yang bagus apaan, gue suka bingung jawabnya, karena gue gak tau selera lo. Aku perlu tau lebih banyak tentang kamu, ci. Gue bisa main film nih kayaknya. Selain eyeshadownya, gue juga suka blush on-nya dan gue juga suka banget lipstick-nya. So I like everything in this kit. But that is it, semoga membantu. Thank you so so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye!